3, 2, 1 Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bayu Aziz Tiawan berasal dari kelas HES 6J program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Masyid Surakarta oke kembali lagi di channel youtube saya kali ini dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit review mengenai buku yang dimana buku tersebut adalah buku yang ditulis dan dikarang oleh seorang yang ternama teman-teman semuanya jadi guna tugas review ini adalah untuk penilaian akhir dari tugas mata kuliah bantuan hukum di Indonesia khususnya yang saat ini saya terima kuliahnya di semester genap ini oke jadi gak sabar ya teman-teman semuanya ingin mengetahui buku apa sih yang akan saya review untuk kesempatan kali ini yang akan saya review adalah bukunya ini dia bukunya buku bantuan hukum di Indonesia hak untuk didamini penasihat hukum bagi seluruh warga Indonesia karya Dr. Franz Hindra Winarta SHMH oke ini ya bisa dilihat teman-teman bukunya terlebih dalam mereview sebuah buku kita harus yang pertama itu mengetahui identitas dari buku tersebut jadi untuk identitas bukunya kita mulai dari judul judul sudah saya sebutkan dari awal yakni bantuan hukum di Indonesia hak untuk didampingi penasihat hukum bagi semua warga negara yang kedua yaitu penulis sudah saya sebutkan juga di awal tadi yaitu ditulis oleh Dr. Franz Hindra Winarta SHMH dan untuk penerbitnya sendiri dalam buku karangan Dr. Franz Hindra ini diterbitkan oleh PT EL EX Media Computindo yang dimana didapuk sebagai penerbit dari buku karangan Dr. Franz Hindra ini yang selanjutnya yakni mengenai tahun terbit dari buku tersebut nah tahun terbit dari buku ini teman-teman semuanya itu merupakan ya tahun tahun 2011 teman-teman semuanya total halaman yang sampai halaman terakhir itu ada 176 halaman teman-teman semuanya dan pastinya buku ini sudah disertifikasi oleh lembaga sehingga dalam buku ini include ISBN nya jadi tak perlu khawatir ya yang pertama akan saya jelaskan dulu background dari Dr. Franz Hindra Winarta Dr. Franz Hindra itu merupakan salah satu pendiri firma hukum Franz Hindra dan partner beliau juga kerap mendampingi aktivis-aktivis hak asasi manusia dalam beberapa pembelaan kasus yang dimana itu adalah peran advokasi yang beliau amalkan karena beliau adalah seorang advokat juga beliau juga tergabung dalam ikatan advokat di Indonesia dan beliau merupakan ketua umum BPP Persatuan Advokat Indonesia atau PERADIN terus dalam saat ini konteks saat ini beliau diberikan amanah untuk mengejar atau menyalurkan ilmunya mengenai hukum di fakultas hukum salah satu universitas di Indonesia yakni Universitas Pelita Harapan setelah itu kita akan membahas mengenai sinopsis dari buku karangan Dr. Franz Hindra beliau mencoba menekankan mengenai bagaimana sih pemberian bantuan hukum di Indonesia khususnya karena bantuan hukum sendiri itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana atau yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan criminal justice system terkecuali di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia subsistem polisi, ceksa, pengadilan, serta lembaga pemasyarakat yang lainnya termasuk juga advokat itu juga harus bekerjasama dan bersinergi untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan hukum tersebut nah tujuan itu adalah mencegah terjadinya kejahatan dan juga mencegah terjadinya pengulangan kejahatan dan merehabilitasi para pelaku tindak kejahatan serta mengembalikannya mereka ke lingkungan masyarakat setelah melalui pembinaan nah sering dilupakan bahwasannya bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma dan tanpa harus mengeluarkan biaya kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin itu disebut dengan pro bono publico nah dalam buku Dr. Frank Sedra ini buku bantuan hukum di Indonesia hak untuk didampingi penasehat hukum bagi semua warga negara itu sangatlah bagus dalam isinya karena Dr. Frank Sedra itu menjelaskan dalam bukunya ini beberapa tahapan yang harus kita ketahui seperti dibaginya menjadi ada 5 bab yang terdapat dalam buku karangan beliau ini dalam bab pertamanya itu mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia mulai dari perkembangan bantuan hukum mulai menuju reformasi hukum dan sistem hukum yang responsif dan lanjut ke bab 2 mengenai bantuan hukum sebagai hak asasi manusia yang selanjutnya bantuan hukum yang non-profit oriented yang selanjutnya itu ada bab 4 cara mendapatkan bantuan hukum yang murah bagi masyarakat itu bagaimana dan pemberian bantuan hukum pasca lahirnya undang-undang advokat dalam buku beliau kali ini terdapat mungkin beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penulisan atau perumusan buku bantuan hukum di Indonesia kali ini ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini yang jelas yang pertama kelebihan yang pertama itu adalah harganya yang sangat mungkin relatif murah bagi kalangan mahasiswa yang kedua itu dalam buku ini sangat-sangat komprehensif dijelaskan oleh dokter Fransindra mengenai apa sih itu bantuan hukum dan lain sebagainya jadi kalian walaupun membeli buku ini dengan harga yang cukup relatif di bawah pasaran yang lainnya mungkin itu kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali dari dokter Fransindra ini yang dituangkan dalam bukunya yang ini bantuan hukum di Indonesia selain dua hal itu tadi juga ada beberapa kelebihan yang lainnya seperti sambul buku yang cukup elegan dan font yang mungkin sangat relatable dengan Indonesia merah putih jadi terkesan menarik dengan gradasi coklat serta ya kita tahu anak hukum pasti tahulah palu yang digunakan dalam sidang-sidang pelaksanaan di Indonesia tapi sayangnya ada mungkin beberapa kekurangan dalam proses penulisan buku ini teman-teman dalam buku ini yang nampaknya sambulnya ini kelihatan cool dan kelihatan simpel tapi menarik akan tetapi dalam penulisan bukunya di dalamnya ini di dalamnya ini hanya menulis kata-kata saja tidak dilampiri dengan gambar yang mungkin generasi kita generasi zaman sekarang lebih suka membaca buku itu tidak hanya tulisan saja akan tetapi juga ada gambar-gambar yang bisa menerangkan tulisan tersebut dalam buku ini sudah saya baca tetapi saya belum menemukan adanya gambar-gambar yang terdapat dalam buku ini yang dimana gambar tersebut bisa menjelaskan mengenai apa sih yang dibahas dalam buku ini tapi saya belum menemukan terus yang kedua itu ada penulisan yang dalam bahasa lain tapi tidak diartikan dengan bahasa Indonesia karena kita tinggal di Indonesia bagaimana kita mengadopsi bahasa yang dari luar mungkin sebaiknya kita berikan translate agar pemahaman pembaca khususnya mungkin kalangan mahasiswa fakultas hukum itu bisa sedikit memahami ya walaupun kitab-kitab yang kita pelajari itu adalah kitab kuhab yang dimana itu adalah produk hukum dari zaman peninggalan Belanda terlepas dari itu kita kan pemahaman bahasa Inggrisnya juga mungkin tidak seluruh masyarakat atau pelajar mahasiswa di Indonesia itu memahami dengan fase bahasa Inggris atau bahasa Belanda atau bahasa yang lainnya sehingga mungkin alangkah baiknya jika dilengkapi atau disertakan translate dari kutipan-kutipan mungkin dari bahasa Inggris atau bahasa Latin atau bahasa Belanda yang lainnya mungkin itu saja sih kekurangan yang ada di dalam buku ini selebihnya overall sangat-sangat memuaskan yang dituliskan oleh Dr. Franz Indra dalam bukunya kali ini kita bisa belajar banyak mengenai bantuan hukum yang ada di Indonesia itu seperti apa, cara mendapatkannya bagaimana, sejarahnya bagaimana itu disertakan dalam buku setebal kurang lebih 4-5 cm seperti karangan Dr. Franz Indra seperti itu ya teman-teman semuanya mungkin itu adalah penilaian atau review atau ulasan dari saya secara objektif saja secara subjektif yang dibahas dalam buku ini sudah sangat tepat sekali untuk mahasiswa fakultas hukum jadi bisa dijadikan bahan acuan atau bahan referensi penulisan esai skripsi ataupun yang lainnya jadi seperti itu teman-teman semuanya ulasan dan review dari saya mungkin apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf wilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh